Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial seputar Microsoft Teams yaitu Learning Management System yang dikembangkan oleh Microsoft Seperti halnya kalau di Google, Google mempunyai Google Classroom tapi kalau Microsoft mempunyai apa yang disebut dengan Microsoft Teams yaitu aplikasi Learning Management System di mana dengan Teams kita bisa membuat kelas digital Oke langsung saja kita buka browser kita kemudian dipilih halamat, address bar, ketik teams.microsoft.com saya besarkan teams.microsoft.com kemudian kita enter saja kemudian kita diminta login disini saya mempunyai banyak akun Office 365 jadi untuk masuk ke Teams kita harus mempunyai akun Office 365 saya mempunyai akun admin at matematikansantara.id punya juga fadgore at gurunovati.com ada juga admin at semandabayan.scr.id punya juga fadgore at semandabayan.scr.id nah saya pilih salah satu akun yaitu ini admin at matematikansantara.id kemudian ketik sandinya klik masuk oke kita klik saja ya nah kalau muncul bad request ini aplikasi saja kita ulangi saja klik teams.microsoft.com maka kita akan dibawa masuk ke laman LMS Microsoft Teams kita tunggu beberapa saat sampai tampilannya muncul sempurna nah ini adalah kelas-kelas yang pernah saya bikin ya disini ada beberapa kelas nah sekarang bagaimana cara membuat kelas baru di Microsoft Teams caranya disini ada menu bergabung atau buat team klik saja kemudian klik saja buat teams nah disini ada beberapa pilihan kelas kemudian PLC kemudian PLC staff dan lainnya untuk pembelajaran maka pilihlah yang kelas pilih saja yang kelas ini untuk untuk grup pendidik ya misalkan kita punya grup guru-guru se-Indonesia maka gunakan yang ini ini untuk staff jadi untuk satu kantor ya ini untuk klub pelajar ya ini untuk pelajar ini untuk guru ini untuk satu lingkungan sekolah yang ini untuk pembelajaran karena ini membuat kelas untuk pembelajaran maka klik saja yang kelas nah buatlah nama kelas misal matematika umum misalkan 12 MIPA 1 misalkan kemudian klik berikutnya nah disini kita bisa langsung mengundang siswa atau bisa belakangan kita lewati saja atau boleh kita coba ya misalkan nama siswanya kita ketik saja namanya ya nah misalkan ini kita klik saja kemudian klik tambahkan kemudian kita juga bisa menambah guru misalkan apri oke kita nambahkan guru kemudian klik tambahkan langkah ini bisa kita lewati bisa kita tambahkan belakangan oke kita klik tutup nah sudah taruh bentuk kelas matematika umum 12 MIPA 1 perhatikan ini ya oke berikutnya disini kita tunjukkan menu-menu yang ada di tim disini ada postingan ini semacam lini masanya kalau di Facebook ya atau stream kalau di Google Classroom ada file file ini untuk mengunggah berkas yang bisa berupa Word bisa berupa PowerPoint dan sebagainya bahkan disini kita bisa membuat file secara online langsung diketik disini secara online kemudian ada buku catatan kelas ini juga bisa menambahkan materi disini bisa juga ada menu tugas dan nilai tugas ini menu untuk memberikan tugas bagaimana cara menggunakan ini semua nanti akan saya berikan tutorial tersendiri nah sekarang bagaimana cara mengundang siswa untuk mengundang siswa bisa tadi secara manual atau juga kita memberikan link atau tautan sehingga siswa tinggal berkabung kita coba ya bagaimana cara menambahkan siswa klik saja menu tiga titik ya kemudian disini tambahkan anggota nah disini bisa kita menambahkan siswa secara manual selain kita bisa menambahkan siswa secara manual kita bisa menambahkan dengan cara memberikan tautan atau link juga bisa memberikan kode ke siswa nah bagaimana cara mencari tautan maka klik tiga titik kemudian dapatkan tautan tim nah inilah tautan yang bisa kita berikan kepada siswa sehingga dengan klik tautan ini maka siswa akan bisa berkabung tautan ini sangat panjang ini bisa dipendekkan bisa juga tidak ya terserah kita oke ini bisa kita salin ya setelah itu kita berikan ke grup-grup siswa baik telegram maupun WA atau grup media sosial yang lain oke saya klik salin ya nanti tinggal dikirim ke grup-grup media sosial nah selain itu kita bisa memberikan kode ke siswa nah bagaimana caranya maka lagi klik tiga titik kemudian kelola tim disini ada menu kelola tim nah berikutnya klik pengaturan nah kemudian klik kode tim nah disini ada tombol atau menu buat klik saja buat ya nah disini sudah muncul kode tim nanti inilah yang akan kita bagi ke siswa dengan masukkan kode tim maka siswa akan bisa berkabung nah bagaimana cara masukkan kode maka siswa tinggal membuat masuk akun dulu kemudian masuk menggunakan kode kita coba dulu ya kita klik ini dulu semua tim nah nanti siswa yang anda kan kita menjadi siswa maka klik saja ini bergabung atau buat tim nah disini ada menu masukkan kode nanti disini siswa akan masukkan kode ya bila ingin bergabung menggunakan kode oke saya masuk lagi ke kelas yang baru saya buat oke sekarang saya masuk ke kelas tim yang baru saya buat yaitu matematika umum 12 MIPA 1 nah berikutnya akan saya memberikan bagaimana cara membuat channel ya cara membuat channel apa fungsi channel yaitu semacam pembagian materi ini misalkan kalau kita mengajarkan 4 KD dalam 2 tahun maka KD-KD itu dapat dibuat channel tersendiri nah bagaimana caranya lagi klik kelola tim ya kemudian tambahkan saluran saluran ini dalam bahasa ini adalah channel ya tambahkan saluran misalkan statistika nah kemudian tambahkan nah muncul disini channel statistika disini juga ada channel umum ini ada channel default ya nah ini channel default ini umum ya ini tidak bisa kita kita hapus tapi kalau kalau yang statistika ini bisa kita kita hapus ya kalau yang yang umum ini tidak bisa kita hapus kemudian misalkan kita nambah lagi channel tambahkan saluran misalkan aturan pencah pencahan misalkan klik tambahkan nah sampai semua KD kita jadikan channel kalau dalam tahun kita mempunyai 4 KD maka kita membuat 4 channel oke sampai disini tutorial saya tentang themes kita baru mulai ya bagaimana cara membuat kelas bagaimana cara mencari tautan menentukan atau membuat kode dan membuat channel sampai disini mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati